Menurut Ganjar, dirinya tidak pernah kok meminta setiap rosingannya tersebut untuk dipotong. Lain kali, kalau mau menjatuhkan nama Ganjar, pastikan orang yang kalian pake netral. Saya tau bapak orang baik, tapi buzzer bapak yang pitnah saya. Hai guys, I'm Sookim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harap kan kayak gitu ya. Ya, aku juga tau bahwa tidak segala sesuatu berjalan dengan baik, but aku harap kalian dapat melakukannya dengan baik. Keep fighting ya, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tanggapan dari Pak Ganjar. Kemarin kan ada isu nih tentang bagaimana rosingan Kiki terhadap Pak Ganjar itu dikat dan juga tidak ditayangkan sepenuhnya. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan banyak netizen dan Kiki selaku yang rosing juga ikut kecewa. Karena dia sendiri sudah menyiapkan materi rosingnya dalam waktu yang cukup lama, teman-teman, yaitu 2 hari. 2 hari menurut aku juga waktu yang cukup lumayan, teman-teman. Apalagi dalam 2 hari itu, dia juga sampai bergadang kan? Jadi tidak mengherankan kenapa dia bisa kecewa ketika rosingannya itu kayak dikat. Lantas, bagaimana nih tanggapan dari Pak Ganjar mengenai hal yang satu ini? Yuk, mari kita kepoin bersama-sama. Seperti yang sudah kita bahas dalam video yang ini, Pak Ganjar itu hadis sebagai bintang tamu nih di acara komedi yang dipandu oleh Kiki Saputri, Andika Pratama, hingga Andre Taulani. Acara tersebut adalah Lapor Pak. Dan di acara itu ada kayak segmen rosing, di mana bintang tamu yang datang pasti akan menghadapi rosing dari Kiki Saputri. Tidak terkecuali Pak Ganjar Pranowo. By the way, perlu kalian tahu bahwa sebelum melakukan rosing, biasanya untuk ke rosing, itu juga akan minta persetujuan dulu sama orang yang akan di rosing. Mereka juga akan berbincang-bincang dahulu apa yang boleh di rosing dan apa yang tidak boleh di rosing. Ada ketentuannya kok, teman-teman. Jadi orang yang rosing itu bukan langsung sembarangan, oh pas datang langsung di rosing nggak? Itu ada komunikasinya dulu, penyiapan materinya dulu, barulah dilakukan yang namanya rosing. Ada kesepakatan dulu. Ada peruntung Mbak Kiki, nggak jarang menyampaikan bahwa rosingnya mengandung usur kritikan dengan balutan komedi. Namun kembali lagi nih pada bagaimana respons dari bintang tamu yang datang tersebut. Dan terbaru nih, segmen rosing Ganjar Pranowo dalam acara itu diduga ada yang dipotong, dan tidak ditayangkan sepenuhnya. Dan mengingat saat ini Ganjar Pranowo sudah menyatakan akan maju sebagai capres 2024, maka cita rabaiknya harus selalu dijaga. Tetapi hal itu rupanya membuat kecewa nih para penonton, termasuk Kiki Saputri yang sudah capek-capek mencari materi rosing untuknya. Dan pada akhirnya, celah bakal presiden Ganjar Pranowo akan bicara terkait rosingan dari komedian Kiki Saputri yang viral di media sosial, terkait rosingannya terhadap Pak Ganjar yang di cut atau dipotong. Menurut Ganjar, dirinya tidak pernah kok meminta setiap rosingannya tersebut untuk dipotong. Enggak-enggak, kata Ganjar selesai cara call party di sekolah DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 yang lalu. Ganjar juga memalumi bahwa pada dasarnya, dalam acara itu merupakan komedi, jadi tidak perlu dibawa perasaan. Rosing stand-up komedian itu kan pasti juga dalam konteks lucu, masa gitu aja baper atau baper perasaan, wong yang lain aja kita nggak baper, ucap Ganjar. Terkait hal tersebut, bahkan Ganjar mengakuni bahwa rosingannya dari Kiki Saputri kurang pedas, dan meminta bahwa setiap adegan rosingannya itu untuk tidak di cut. Jangan di cut dong, wong kemarin aja rosingannya kurang keras kok. Oke, jadi dari step-upnya Pak Ganjar, kita dapat menyimpulkan, bahwa untuk Pak Ganjar itu tidak pernah meminta rosingannya ini untuk di cut. Bahkan beliau juga menilai bahwa rosingannya itu kayak kurang pedas. Nah sekarang, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah rosingannya itu emang benar-benar di cut? Dan jika seandainya di cut, siapakah yang meminta untuk di cut? Bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Kemudian, Mbak Kiki juga menanggapi salah satu komentar dari netizen yang mengatakan, Mbak Kiki, apakah diberi dulu sama tim produksinya? Kalau Mas Ganjar itu keberatan, kalau Mbak Kiki nyenggol-nyenggol pihak lain, yang jadi capreskan Mas Ganjar, rosing aja Mas Ganjar sepuasnya. Kalau jadi preming gini, ada perintah dari bos ya, buat mendiskreditkan Mas Ganjar. Mbak Kiki emang main ama dengan gak sebut nama, tapi preming ini udah telanjur mengarah ke Mas Ganjar. Gue berharap Mbak Kiki diskusi dulu dengan tim produksinya, biar tahu konsep acaranya tuh gimana. Kecuali kalau ngambeknya Mbak Kiki ini cuma titipan. Kalau emang Mbak Kiki ada niat baik, sebaiknya luruskan saja isu ini. Tapi kalau memang preming ini sengaja alias titipan, ya sudah. Gue buka cerita yang sebenarnya plus datanya. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Semoga ada niat baik dari Mbak Kiki. Kemudian dibalas lagi sama Mbak Kiki. Pertama, dari tim diimpulkan yang tidak boleh dibahas, Wadas, U20, dan keluarga. Maka saya tidak bahas. Yang kedua, nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Kalau bit soal, Mas Kibra nyebrang malah ditayangkan. Sementara rosing-nya terhadap beliau malah dikat. Aneh tapi nyatalah kalian yang soto ini. Jujur, saya tuh udah males banget sebenarnya nanggepin kalian yang soto-soto ini. Tapi makin lama makin ngeselin. Bilang saya kubu inilah, disuruh sama bos inilah. Yang penting bayarannya pula. Berak sekebun. Intinya, kalau nggak siap di rosing, jangan minta, jangan bersedia. Kemudian ada juga Muhammad Gunter Romli yang sudah memberikan komentar terhadap Kiki. Menurut Mas Adganja Pranowo, tidak pernah minta cut rosing Adkiki Saputri, bahkan katanya kurang keras dan minta di rosing lagi. Mas Ganjar juga sudah mengikuti permintaan Kiki. Jadi, Mbak Adkiki Saputri, siapa nih yang minta itu di cut? Agar tidak ada dusta dan drama di antara kita. Kalau lihat rekam jejak Mas Ganjar, tidak mungkin melakukan sensor hanya untuk konten komedi. Demo-demo saja dia berani hadapi. Tanpa baper, tanpa takut. Wadas diminta nggak boleh dibahas. Masa sih? Ini panjang lebar soal Wadas. Ganjar bukan orang yang suka ngatur-ngatur pertanyaan jurnalis, apalagi melakukan sensor. Nggak boleh bahas udah puluh, padahal banyak sekali lho podcast Mas Ganjar bahas itu. Apalagi kalau sekarang malah lebih bagus bahasnya soal kekejaman serangan Israel ke Gaza. Karena Mas Ganjar saat itu menolak timnas Israelnya kok, bukan menolak U-20-nya. Kemudian dibalaslah nih sama Mbak Kiki. Kalau saya kasih tahu di sini, nanti kalian malu. Terus nanti kasihan dia. Takut dipecat karena udah bikin geger. Mending kalian saling koordinasi dulu ya di dalam. Jangan langsung nyerang anak orang deh. Terus ada juga yang bilang nih, lain kali kalau mau menjatuhkan nama Ganjar, pastikan orang yang kalian pakai netral, walaupun nggak ada yang mau orang netral dijadiin alat. Kiki itu mau ngaku netral gimana pun, dia aslinya jelas kerjasama Kesang yang pendukung Prabowo. Orang lain kalian bisa dibodohi, gue kagak. Di tahun politik kok ada orang soal netral dan juga polos? Terus dibalas lagi sama Kiki. Beneran ngakak ya Allah sampai Amandel mau keluar. The King of Sotoy and Nyeh 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 Nyeh. Teh Kiki sudah memanaskan mesin untuk pemilu nanti. Siap-siap ditawar jadi tim ses teh. Hmm, daripada itu jadi buzzer ABC, tapi nggak dapat apa-apa. Mending sekalian jadi tim ses kali ya. Tapi ntar dulu deh, pikir-pikir dulu. Mana yang lebih banyak waktunya. Soalnya sekarang jadi tim ses lapor Pak aja udah padet nih. Oke teman-teman, jadi seperti telah bagaimana tanggapan dari Kiki terhadap berbagai opini yang muncul di kalangan netizen. Intinya setelah rosingan itu ya, memang banyak banget komentar-komentar buruk yang hampir di Kiki. Dia dituduh dibayar lah, dituduh jadi buzzer lah, dituduh jadi pendukung inilah, dituduh jadi pendukung itulah. Pokoknya banyak banget teman-teman. Di sisi lain, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 23 yang lalu, Pak Ganjar Paranowo merayakan ulang tahun yang ke-55 tahun. Dan Kiki Saputri menyelamati dengan besikan pesan terbuka, berisikan doa dan curhatan seputar kelakuan buzzer belakangan ini. Pesan terbuka itu diunggah oleh Kiki Saputri di akun X pada hari yang sama juga. Komedian ini mengaku dipitnah buzzer setelah aksir rosingnya itu viral di medsos. Atas pitnah ini, Kiki Saputri kecewa berat. Gak main-main, bintang film imperfect ini meminta Ganjar Paranowo segera meresapel buzzer tukang pitnah yang bergerilya di cagat maya. Kiki Saputri menyebut kelakuan buzzer menyebalkan. Dan mari kita baca seperti apa cuitan dari Kiki yang sudah mengucapkan happy birthday kepada Pak Ganjar. Selamat ulang tahun Pak Ed Ganjar Paranowo. Panjang umur, sehat selalu, bahagia. Maaf kalau kekecewaan saya terhadap tim Bapak jadi mengganggu kebahagiaan hari ini. Dan terang-terangan, Kiki Saputri meyakini bahwa Ganjar Paranowo orang yang baik. Namun perilaku sejumlah buzzer alias pendengung memilihkan sebaliknya. Yang mengusulkan beraku buzzer ini tak layak untuk dibiarkan. Saya tahu Bapak orang baik, tapi buzzer Bapak yang pitnah saya sangat nyebeling. Harus segera di-rashapel. Love you. Begitulah bagaimana cuitan dari Kiki. Gak lupa juga, Kiki disini menyempatkan emoticon hati merah dalam cuitan itu. Dan rupanya, cuitan Kiki Saputri juga direspon sang mantan gubernur Jawa Tengah. Ganjar Paranowo berterima kasih atas ucapan happy birthday dari sang komika. Serai berharap Kiki Saputri kedepannya makin kreatif. Dan bahkan menawarkan juga nasi tumpeng kepada Kiki Saputri. Wow amazing ya. Dan mari kita baca seperti apa cuitan dari Pak Ganjar Paranowo. Terima kasih Mbak Kiki doanya. Semoga tetap semangat dan makin kreatif lagi ya. Mbak sehat dan bahagia selalu. Di rumah ada nasi tumpeng syukuran. Mau cicipi? Ditunggu mbak kalau ada waktu. Oke, jadi seperti itulah bagaimana balasan dari Pak Ganjar ketika Kiki mengucapkan happy birthday kepada Pak Ganjar. Dan teman-teman gimana nih pendapatnya setelah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Ganjar tadi? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian tentang hal yang itu. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Soke Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi. Jangan suka-sukaan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye. Bye.